Selamat pagi, kelas 4O. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 27 Juni. Nah kita mau lanjut nih di halaman berikutnya yaitu halaman 12, halaman 12 buku SPS IPA. Nah sosialnya adalah bagian-bagian sumbuhan dan kursinya. Bagian-bagian sumbuhan dan kursinya. Silahkan anak-anak buka buku dulu di halaman 12. Halaman 12. Saya cek dulu ya. Nah kita baca dulu enak bagian-bagian pada sumbuhan. Silahkan, please call panggil Bill C. Silahkan Bill. Bill C. Halaman 12 enak bagian sumbuhan dan fungsinya. Silahkan Bill. Bagian-bagian utama tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan pada gambar berikut. Daun merupakan. Lalu, Bill. Mana Bill-nya ya? Nah kenapa diopkan, Bill? Belum selesai loh, Bill. Coba mikrofonnya dibuka dulu, Bill. Oke. Yuk. Silahkan, Bill. Daun merupakan tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi untuk membuat makanan serta sempat keluarnya uap air dan oksigen. Coba. Oke. Tidak apa-apa. Terima kasih, Bill. Baik, perhatikan semuanya. Kita mau belajar mengenai tumbuhan. Nah, ya. Tumbuhan. Coba perhatikan di halaman 12 yang paling atas. Pernahkah kamu melihat pohon mangga? 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 Siapa yang pernah melihat pohon mangga? Yang ada di telat? Oh, semuanya melihat pohon mangga ya. Oke. Di rumah ada pohon mangga, Kak. Di rumah. Ada. Banyak nggak buahnya? Banyak nggak buahnya? Di rumah ada pohon jagung? Banyak nggak buahnya? Banyak ya. Ini yang mau kita bahas mengenai bagian pada tumbuhan ya. Ada batas, ada daun, ada asap ya. Oke. Kita coba, saya mau pandang dulu. Ritio Sano, daun. Masa dulu bagian daun. 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 Merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Oke, kalau saya tanya begini. Untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen, nama lainnya fotosintesis, fungsi bagian dari? Daun. Daun. Oke, selanjutnya Ritio Sano, batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi melangkut air dan garam, mineral, mineral, dan dari akar ke daun. Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Oke, kalau saya tanya seperti ini. Yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan adalah? Batang. Batang. Ya, diingat ya, batang. Selanjutnya Ritio Sano. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah. Seperti pada tumbuhan mangrove. Pemegah, tumbuhan, pengisap, air dan jarara dari dalam tanah. Serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Oke, thank you ya Ritio Sano. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari. Diperhatikan dulu, terdiri dari. Yang pertama, dia punya akar. Yang kedua, setelah akar dia punya batang atau santai batangnya. Tepatnya batang. Kemudian dia punya daun. Daun. Dia punya buah dan bunga. Ini mau kita bahas satu persatu. Akar, batang, daun, bunga, buah. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ada lima poin yang mau kita bahas mengenai tumbuhan. Mengenai tumbuhan. Jadi, kita mau pertama sekali membahas akar. Sebelum saya membahas akar, saya mau bertanya lagi. Mengenai bagian-bagian tumbuhan. Oke, yang berfungsi untuk fotosintesis untuk membuat makanannya. Bagian daun yang berfungsi untuk? Iya, bagian daun apa namanya? Daun. Daun bagian tumbuhan ya. Yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Batang. Yang berfungsi sebagai penegak tumbuhan. Oke, harus diingat. Kita bahas yang pertama di halaman 13. Yaitu akar. Bagian-bagian dari akar. Di sini ada akar tunggang, akar serabut. Kemudian ada akar gantung, akar nafas, akar tapan, akar tunjang. Nah, banyak jenisnya. Pergantung pengelompokan. Kalau dia berdasarkan bentuknya, ingat. Berdasarkan bentuknya, itu dibedakan menjadi dua. Akar tunggang dan serabut. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan apa tadi? Bentuk. Nah, bentuknya apakah serabut, apakah tumpang. Nah, kalau dia akan serabut itu contohnya adalah pohon jagung, akar serabut. Tapi dia akar tumpang, biasanya itu adalah pohon manggang. Berdasarkan bentuk akar. Namun kalau berdasarkan fungsi. Nah, fungsinya. Ya, fungsinya ada empat dibedakannya. Ada akar gantung. Ada akar nafas. Kemudian ada akar papan. Nanti saya kasih contoh gambar tumbuhannya. Kemudian ada akar tunjang. Kok ada akar tunjang biang? Contohnya pandang. Oke. Kita bahas yang pertama mengenai akar, yaitu berdasarkan bentuknya. Jason or Phil? Duduknya sayang, yang baik? Oke, Jason. Silahkan buka mikrofonnya. Yang pertama kita bahas mengenai akar. Ayo. Akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi akar tunggang. Merupakan akar utama yang tumbuh dari biji cegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. Akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Oke. Terima kasih, Jason. Saya mau panggil yang di kelas. Ayo, yang di kelas. Jangan mau kalah sama yang di rumah. Terus mau yang anak-anak yang suaranya kuat ya. Saya enggak mau yang pelan-pelan. Itu yang paling belakang, maju nak. Maju, silahkan baca ulang. Semuanya dibaca sedikit saja. Semuanya, kayang. Ayo. Akar. 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 Bersiap, kayang. Time out. Please, bersiap. Jangan banyak terak. Bersiap. Oke, baca lagi. Akar serabut. Akar. Oke, yuk duduk depan. Ambil buku, sayang. Duduknya depan saja. Yes, ambil bukunya enak. Thank you. Baiklah. Akar tunggang dan akar serabut. Ini gambarnya. Akar tunggang dan akar serabut. Jason Orfi, duduknya bagaimana, sayang? Kakinya coba. Oke, yang santun ya. Terima kasih, Jason. Nah, perhatikan dulu yang di rumah. Coba lihat gambar akar tunggang dan akar serabut. Ini gambarnya. Ya. Dia bisa dibedakan. Oke, serinnya. Serin yang berapa ini? Empat atau tiga E? Empat E, ya. Oke, nanti diganti ya, sayang. Nama profilnya serinnya empat E. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Akar tunggang katanya akar utama tumbuh dari biji ini. Tumbuhan yang dari biji tumbuhnya adalah? Pohon mangga dari biji. Kemudian? Jeruk dari biji. Lagi? Apel dari biji. Ada lagi? Jambu dari biji. Ada lagi? Nah, ini yang dia tumbuhnya dari biji. Akar utama yang tumbuh dari? Dari apa? Dari biji. Namanya akar tunggang. Akar tunggang. Ini saya punya buah alpukat. Buah alpukat itu akarnya akar tunggang. Ini saya punya pohon mangga. Pohon mangga itu akarnya akar tunggang. Karena dia tumbuh dari biji. Oke, kemudian tegak ke bawah. Tegak ke bawah. Dari akar utama tunggang akar. Ini banyak tabang-tabangnya. Oke. Ada gambarnya kan di buku? Oke, saya perjelas di sini ya. Kemudian akan seragut. Ini gampang kamu jumpai. Sebentar ya. Itu apa namanya, nak? Ini apa namanya? Oke, nak. Bukunya di letakkan ke buku. Nah, lisak tangannya. Lihat ketepan tulis dulu ya. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Sekarang akar apa? Akar teranggut. Lihat akar teranggutnya ini adalah akar yang keluar dari pangkal batang utama. Akar yang keluar dari pangkal batang yang utama. Pangkal batang utama. Umumnya bergerombol-gerombol. Umumnya bergerombol-gerombol yang tidak berkembang. Begitu. Dia begini aja. Tau seragut nggak? Misalnya begini. Kayak bentuk satu. Dia kumpul-kumpul aja akarnya. Nah, ya kayak bentuk satu. Tau satu. Saku rumah. Ada seperti itu. Kumpulannya berkumpul-kumpul atau bergerombol saja. Ini sudah ada gambar di hidup. Kalau kurang jelas ini saya buat layarnya. Jadi biasanya kalau di akar terabut itu misalnya, bisa kasih contoh lagi. Kumpulannya itu pohon jagung. Pohon jagung ini berserabut akarnya. Kemudian tadi. Yang akan apa? Ke serabut. Kalau mangkat tadi akarnya apa? Akarnya apa, nak? Karena dia tumbuh dari bibi. Itu aja diingat. Kalau di akar terabut itu dia keluar dari tangkai batang. Keluar dari tangkai batang. Kemudian bergerombol-gerombol. Atau berkumpul-kumpul aja. Seperti ini. Kangkung. Akarnya bagaimana kangkung? Terabut. Suka makan kangkung nggak? Suka akarnya? Suka ya? Oke, apa yang penting tahu aja ya. Jadi akar terabut itu seperti ini bentuknya. Bergerombol. Alias tidak berkembang. Sudah tahu ya. Akar tunggang dan akar terabut. Selanjutnya. Kita bahas dasarkan fungsi. Fungsi bagian akar. Ini saya panggil riset. Bentar ya, nak. Richard. Halo, Richard. Boleh baca kembali. Akar tergantung. Akar gantung atau akar udara bersung... Berdasarkan fungsinya bagi tubuh. Tumbuhan akar dibedakan menjadi... A, akar gantung atau akar udara berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pada pun beringin. Sudah? Oke, Miss. Ganti ya. Cecilia. Baca ulang, nak. Yuk, Cecilia. Baca ulang dulu yuk. Berdasarkan fungsi bagi tubuhan akar dibedakan menjadi... A, akar gantung. B, akar napa. Baca, akar gantung itu bagaimana? A, akar gantung atau akar udara berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pada pohon beringin. B, akar nafas. Merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernafas. Bernafas dan mengeluarkan jak tertentu seperti garam. Contohnya pada pohon bakal jenis api-api. Oke, terima kasih. Sekarang yang offline. Yang di belakang boleh baca. Namanya siapa ya? Yang ada masih lagi? Oke, maju, nak. Yuk. Yang sekarang ini ya. Yang bagian C dan bagian D. Akar papar. Kuat dong suaranya. Kita baca lagi ya. Brian Lusio. Brian Lusio. Baca ulang, nak. Akar papar dan akar tunjang. Akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan... Akar papar atau banir berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan, contohnya pada pohon senari dan tumbuh. Dan pohon randu. Akar tunjang. Halo. Beda iskan topik. Lanjut. Akar tunjang. Akar papar atau... Ini nak yang tadi andet. Akar tunjang berfungsi. Akar tunjang berfungsi sebagai penaha tumbuhan agar tidak robo. Contohnya pada tumbuhan padan. Padan. Pada tumbuhan pandan. 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 Oke. Nah, kita lanjut ya. Jis mau lanjut dulu. Perico, Nikolas, Patrick, Jesselin, Felisateng. Perhatikan dulu. Erlin Cokro. Ricat, serinnya. Perhatikan dulu ya, nak. Akar gantung. Jis, perhatikan jis, akar gantung. Contohnya, pohon beringin. Pernah lihat pohon beringin? Di mana pohon beringin itu ada? Pernah, tapi di mana? Lihat pohon beringin. Nah, biasanya ini pohon beringin ini di taman-taman kota ada pohon beringin. Di taman-taman kota. Karena dia pohonnya itu besar, terus daunnya itu seperti ini loh, seperti payung yang sangat besar. Nah, jadi dia sangat rindang sekali kalau di tengah-tengah pusat kota ada taman, kota medan. Terutah lihat ada pohon beringin ya. Nah, pohon beringin ternyata memiliki akar gantung. Nah, ini gambar mana akar gantung? Mau saya terbesar? Saya zoomkan dulu ya. Seperti ini akar gantungnya. Kalian mungkin pernah melihat seperti ini. Pohon beringin namanya. Akarnya akar? Akar apa pohon beringin? Akar apa? Kok diam saja. Akar apa nak? Pohon beringin? Saya tanya. Pohon beringin memiliki akar? Oke. Nama lain akar gantung adalah akar? Nama lain akar gantung adalah akar? Akar udara. Tidak. Jadi, inilah kira-kira gambar dari akar gantung. Bergantungan dia. Mengambil uap air dari udara, akar udara. Namanya akar udara karena fungsi akar ini mengambil uap air dari udara. Seperti itu ya. Kita lanjut mengenai akar nafas. Ini kok ada akar nafas? Ini benar. Pas sih. Oke. Akar nafas adalah akar yang muncul ke permukaan tanah. Kok bisa ya? Setahu saya akar itu kan dalam tanah. Benar enggak? Akar nafas ini adalah akar yang muncul ke permukaan tanah. Di dalam atau di luar? Di luar. Muncul di atas ke permukaan tanah. Biasanya tempatnya itu yang berlumpur. Ya, kenapa sini? Dia tempat yang berlumpur ya. Nah, kemudian. Contohnya apa ya, Miss? Pohon bakau. Ini adalah tanaman bakau. Biasanya kalau tempat berlumpur itu di rawak-rawak. Rawak-rawak banyak pohon bakau. Nah, pohon bakau akarnya itu akar nafas. Akar yang muncul di atas ke permukaan tanah. Begitu. Nah, pohon bakau ini biasanya ya banyak ditanami di pinggir-pinggir-pinggir-pinggir pantai. Permatasan darat dengan air laut. Supaya si akar nafas ini, akar si kohon bakau ini sangat kuat loh. Kenapa menakannya kuat? Karena dia bisa mencegah atau menahan. Kalau ada bencana tsunami, air laut masuk ke darat. Jadi si akar ini yang menahan. Sebenarnya kayak tembok. Nah, ya. Seandainya kalau misalnya gak punya akan nafas. Dia gak ditunggu. Apa? Dia gak tanam di pinggir pantai. Apa yang terjadi? Nah, si air laut bisa masuk. Seenaknya ke daratan. Makanya, supaya kita mencegahnya. Supaya dia gak masuk. Bisa menemui lagi tumbuhan bakau ini di pinggir-pinggir-pinggir pantai. Atau di rawa-rawa. Karena apanya sangat kuat. Menahan air. Air apa? Air laut. Kalau seandainya ada bencana. Gak percaya? Coba jalan-jalan ke pantai. Pasti banyak tumbuhan bakau. Coba cek. Kalau ada waktu, kamu boleh cek sendiri. Namanya tumbuhan bakau. Akarnya akan nafas yang sangat kuat sekali. Akar yang muncul di atas permukaan tanah. Kamu sudah paham? Oke, kita lanjut. Akar papan. Ini namanya kok bapan? Akar papan yang bukan papan tulis. Tulis. Nah, kita lihat dulu nih. Bentuk si akarnya. Ternyata bukan papan tulis ya. Nah, bukan ya. Bukan mencang papan bukan papan tulis. Ya, salah kamu ya. Kurang tepat. Ini gambar akar papan. Kok aneh ya mis? Bentuknya. Beginilah bentuk si akar papan. Kira-kira ini papan apa ya? Ada yang tahu gak? Oke, kita bahas ya. Akar papan nama lainnya apa? Akar papan saya mencang papan. Ya, benar ya. Banir. Bentar gambarnya kok bisa hilang ya. Muncul lagi ya. Oke. Akar papan atau banir? Contoh pohonnya adalah pohon penari atau pohon rambu. Ini pohon rambu seperti ini. Yang bentuk akarnya lebar-lebar. Ya, seperti tembok atau gindi. Namanya bentuk papan gitu ya. Maksudnya dia agak-agak lebar gitu ya. Bentuk papan. Nah, jadi fungsi si akar ini untuk aksi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Membantu tegaknya tumbuhan. Nah, kemudian akar tunjang. Yang mana? Ini akar tunjang itu. Kita lihat nih gambarnya. Ini seperti ini. Akar tunjang. Contohnya pohon pandan. Contohnya pohon pandan namanya akar tunjang. Sebagai penahan tumbuhan supaya tidak robo saja. Namanya akar tunjang. Tunggang dengan tunjang lain. Kalau dia tunggang, tumbuh dari tunggang. Kalau dia tunjang, penahan tumbuh dan tidak robo. Contoh akar tunjang adalah tumbuhan panjang. Akar tapan yang ini ya. Fungsi akar tapan membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya adalah pohon randu. Sama itu sudah bisa bedakan mana akar gantung, mana akar nafas, mana akar tapan dan tunjang. Halo nak. Itu simpan dulu sayang bendanya. Oke, diperhatikan dulu. Bisa dibedakan ya akar gantung, akar nafas dengan akar tapan dan akar tunjang. Sama sini sudah dimengerti? Sudah dimengerti. Sudah dimengerti? Sudah dimengerti. Oke ya. Coba kita lihat dulu ada info say. Suka makan ubi? Suka. Siapa yang suka makan ubi yang anak-anak di rumah? Suka. Kalau yang di sekolah katanya suka makan ubi di rata-rata. Coba. Yang di sekolah suka makan ubi. Nah, ubi yang kamu makan itu merupakan akar. Bagian dari akar. Singpong atau ubi sama ya. Nama lainnya ya. Tumbuhan singpong. Singpong. Oke, Miss mau tanya dulu deh. Erlin Cokro untuk baca. Erlin Cokro. Erlin Cokro. Untuk baca. Silakan, Erlin Cokro. Tumbuhan singpong memanfaatkan bagian akarnya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Sehingga akar singpong terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Ya, ini adalah dari akar loh, Mak. Ya, ya. Akar singpong ini bengkak. Sudah membengkak. Maksudnya disini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya. Inilah akar yang kita makan. Namanya ubi. Itu ubi. Ya, jadi tumbuhan singpong memanfaatkan akar sebagai tempat apa? Tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya, Erlin Cokro. Makanya akarnya terlihat besar. Itulah yang kita ambil. Itulah yang kita panen. Kita ambil untuk kita pemisi. Sampai sini dimengerti. Ini ternyata ubi itu dari akar nih. Sudah tahu? Saya sekalig makan ubi goreng misalnya. Atau pola ubi. Nah, yang kamu makan itu adalah akar. Akar yang membungkak. Yang besar. Itulah tempat cadangan makan untuk disimpong. Di akarnya yang kamu makan itu. Nah, ini ubi. Oke. Sama sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut di halaman berikutnya. Halaman 14. Eh ya, kalau begitu Miss mau panggil nih yang ada di online. Siswa online. Miss mau panggil Patrick. Apakah ada Patrick? Mikrofonnya nak Patrick. Buka dulu mikrofonnya. Ya, Miss. Siapa sih? Kita mau bahan. Ya, itu batang. Ya, itu batang. Miss. Di sini ribut. Nggak kedengeran, Miss. Kenapa, nak? Orangnya nggak kedengeran? Ya, sepertinya di sini ribut, Miss. Oh, gitu. Berarti ini misiut saja lah ya, Patrick. Nggak apa-apa kan? Oke lah. Ganti ya, Patrick. Miss mau ganti Sharon ya? Ada Sharon ya? Ya, boleh buka mikrofonnya Sharon ya? Yes, Miss. Ya, boleh baca. Batang pada tumbuhan. Batang pada tumbuhan dibedakan berdasar jenisnya yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium merupakan ciri batang berkayu. Kambium terdapat di antara pemburu anggung Silem dan Sulem. Oke, terima kasih Sharon ya. Kita baca kembali ya. Arin yang ada di selat nih. Coba Arin. Jangan mau kalah sama yang online ya. Ayo, maju sayang. Yuk. Yuk. Arin. Maju dulu yuk. Batang pada tumbuhan. Batang pada tumbuhan. Mundur sikit, nak. Mundur sikit, mundur sikit. Mundur. Oke, baca lagi. Batang pada tumbuhan. Batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium merupakan ciri batang berkayu. Batang itu berkayu. Batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium aku. Dia berada di sekolah. Salah lagi nak yang bagian B-nya. Batang. Batang berapa? Ya, batang basah. Batang yang bertekstur keras bahwa akan memasukkanDidanahuyor. Sikit, Bureau. Oke, mau dengerkan penjelasan dari Miss? Mau dengerkan? Apa bedanya batang berkayu dengan batang basah? Emang ada, Mis? Kalau batang kayu kering, kalau batang basah kena air. Bisa gitu? Bukan ya, bukan si kahi. Jadi, coba dengarkan saya dulu. Nah, duduknya tegak. Harus semangat dong belajarnya. Batang bertayu dan batang basah. Kita bahas dulu sebenarnya batang bertayu. Jadi, batang ada jenisnya. Jangan taunya, Mis. Saya taunya batangnya tuh gede banget, Mis. Nah, seperti ini batang. Tapi ada juga keluan seperti ini loh batangnya. Batangnya serius juga. Ini juga batang. Tapi batang basah. Nah, oke. Bedanya di mana? Kalau dia batang bertayu, teksturnya terang. Kalau dia batang bertayu, Karena dia punya tambium. Makanya dia merang. Tambium. Tambium adalah lapisan sel pada tumbuhan bertayu. Fungtinya untuk perbesaran batang. Ada lingkaran tahun. Berapa ya umur pohon ini? Tergantung dari lingkarannya. Tambium. Semakin besar batangnya, semakin banyak tambiumnya. Sampai sini paham? Oke, saya ulangin. Batang yang bertekstur itu sangat keras. Pintanya, ini meja. Meja kursi kan dari asarnya kan dari pohonnya. Tumbuhan ke anak. Dari sini kan sudah tahu, ini sangat keras. Karena dia punya tambium. Oke. Kemudian, terdapat tambulu kayu, yaitu silem dan ploem. Ini istilah baru. Anaklah sempat baru merumungan namanya kan. Silem dan ploem. Ada pambium, ada silem dan ploem. Nah, ini saya jatuh sedikit. Ingat ya, batang bertayu ini, pasti batangnya, teksturnya keras, dan mengandung tangium. Tekstur batang keras, dan mengandung tangium. Tangium itu apa? Lapisan fel pada tumbuhan, berkayu, fungsinya untuk perbesaran pada batang. Karena kiri besar batangnya, semakin banyak bintaran tangiumnya. Namanya perbesaran pada batang. Silahkan, ke pilot ya. Oke, saya lanjut. Saya mau tanggil dulu Raiman Raiman. Raiman. Kambium adalah fakisan sel pada tumbuhan berkayu yang terfungsi untuk perbesaran. terfungsi. Terima kasih. selamat menikmati.